kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini kita akan coba tes di Poco X3 NFC untuk aplikasi kamera LMC 8.4 ini cuy ya oke nanti saya akan perlihatkan sampel-sampel foto dan juga video siang dan malamnya ya gimana menurut teman-teman dan disini juga saya sudah menggunakan konfigusus untuk di Poco X3 NFC teman-teman ya nanti saya sertakan juga di deskripsi untuk link downloadnya ya oke pastikan teman-teman disini gunakan settingan ini supaya tidak force close supaya tidak error gitu untuk aplikasi kameranya dan jangan lupa teman-teman disini jangan setting-setting sendiri cuy tapi kalau misalkan teman-teman paham silahkan ya nanti malah jadi force close jadi nggak bisa kebuka gitu teman-teman ya itu sih saran dari saya oke langsung aja disini saya akan coba perlihatkan sampel-sampel foto dan juga video siang dan malamnya oke nanti teman-teman komen aja di kolom komentar bagus atau tidak nih lebih bagus atau kamera yang pakai Leica ini atau kamera bawaannya cuy oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini dia saya coba tes di Poco X3 NFC untuk aplikasi Geekham X Leica ya ini untuk settingannya semuanya auto cuy nanti kita coba tes juga seperti di Poco X3 Pro ternyata X3 NFC ini juga bisa untuk video bokeh oke mantap cuy ya oke mantap cuy ya nah ini tampilannya seperti ini ya jadi sama aja nih untuk AIS atau image stabilizer nya dia nggak jalan cuy disini ya masih geter-geter seperti ini tapi untuk kualitas gambar jujur ini lebih bagus dibanding Poco X3 Pro karena dia sudah menggunakan sensor Sony IMX mantap ya nah jadi tampilannya seperti ini teman-teman bisa lihat ya ini 1080p 60fps ya kita record seperti ini cuy hasilnya mantap ya kita coba di resolusi 1080p 60fps nya cuy oke guys kali ini kita coba tes ya ini di resolusi 1080p 60fps hasilnya seperti ini jadi memang dia ini lebih cepat ya tuh gerakan tangan juga lebih cepat lebih instan dibanding 30fps cuman itu dia ya kenapa gitu ya AIS nya kok nggak aktif gitu ya nah disini untuk lensanya sepertinya ini kita nggak bisa tes di ultrawide cuy di aplikasinya karena pengaturan lensanya dia nggak ada disini ya nah kalau mau gunain kamera ultrawide bisa gunakan kamera bawaannya itu kamera ultrawide juga videonya mantep stabil banget cuy ya nah ini bisa ya disini ya lihat nih ya kita coba gerak seperti ini dia mulus banget ya nah dia mulus banget ya karena dia ini 60fps cuy mantep asli ya nah sekarang kita coba lihat 4K 30fps cuy ya oke guys disini saya coba tes ini di 4K 30fps dia bisa lihat teman-teman untuk kualitas warna gambar ketajaman 4K ini luar biasa keren banget kita coba di 2x zoom masih sangat detail gambarnya jelas banget cuy ya tuh kita jauhkan lagi ke satu kali seperti ini ya cuman sayangnya disini untuk di Poco X3 NFC dia tidak bisa record 4K 60fps mungkin karena keterbatasan dari SOC ataupun chipsetnya cuy dia ya ISP nya nggak mampu nggak kuat ngangkat 4K 60fps tapi di video sebelumnya di Poco X3 Pro itu bisa cuy meskipun di kamera bawaan atau aplikasi kamera bawaan itu dia nggak support 4K 60fps tapi disini support cuy ini keren banget mantap ya ya oke guys ini dia saya coba record 4K 30fps dengan manual focus sehingga ini kualitas videonya dia bisa bokeh seperti ini cuy ini luar biasa ya Sony IMX682 apa 83 saya lupa nih cuy untuk si Poco X3 NFC ini keren banget cuy asli ya ini 4K loh ini 4K 30fps dan dia bisa dengan menggunakan mode bokeh seperti ini ini kamera belakang ya kamera depan sama nggak bisa ini kamera belakang cuy kamera utamanya mantap ya oke guys disini saya coba di kamera depan dan ini karakternya sama seperti di Poco X3 Pro ya sebelumnya kalau cukup cahaya dia jelas dan noise nya sangat minim sekali cuy ini pemrosesan dari AI nya luar biasa ya keren banget ya nah ini lampu yang tadi tuh nyala sekarang ya oke seperti ini dan kalau pegangnya bagus ini kelihatan stabil videonya ya tuh di bagian belakang sana yang tadi ya nah seperti ini teman-teman ya ini video malemnya nih dengan menggunakan aplikasi Gcam X Leica wuhh mantep ya nah ini bener-bener gelap nih nah disini ada lampu oke kita coba ke sebelah sana disini ada lampu yang cukup terang pasti wajah saya jelas ya nah ya tuh lampunya di atas nah lampunya di atas teman-teman tuh ya tapi wajah saya masih kelihatan ya mantep ya nah ini dia seperti ini ya tuh video malem mantep cuy buat vlogging juga mantap ini keren ya untuk aplikasinya nih wajib teman-teman coba install ini di Poco X3 NFC ataupun dengan kamera bersensor ISO cell juga bagus apalagi Sony IMX mantep ya ya oke guys disini saya coba tes ini di Poco X3 NFC ya ini kamera utama saya langsung record 4K 30fps cuy dan ini di malam hari ya nah ini ada lampu yang pertama nih nggak terlalu terang dan itu adalah lampu yang cukup terang tuh yang depannya teman-teman ya nah ini sebelah sini ada jembatan yang beginilah ya ini bagus banget sih kalau malam ya di sini teman-teman ini biasanya ini siang suka di sini saya tadi sore nggak kesini karena rame di sini cuy takutnya mengganggu ya gitu nah ini kualitasnya seperti ini ya lihat teman-teman untuk video malamnya seperti biasa di sini untuk AS nya dia nggak aktif ya nah kalau jalan seperti itu dia geter ya oke jadi seperti ini teman-teman ya ini untuk di eh 4K 30fps di Poco X3 NFC ya mantep nih nanti kita coba untuk kamera depannya ya nah tuh teman-teman bagus banget ya oh ini nyala sekarang tadi nggak nyala sekarang nyala cuy oke ya seperti ini dan sana persawahan gelap banget langit sama sekali nggak kelihatan ya kebetulan di sini lagi mendung cuy jadi seperti ini kita coba untuk kamera depannya cuy oke itu dia tadi teman-teman ya hasil kamera dan juga hasil video foto di Poco X3 NFC dengan menggunakan aplikasi LMC ini ya gimana menurut teman-teman nih kalau menurut saya sih hasilnya bagus banget ya asli ini mah cuman memang sayangnya di sini maupun di X3 Pro atau X3 NFC untuk image stabilisernya masih kurang oke nih di sini teman-teman ya seperti itu aja sih kekurangannya tapi kalau yang lainnya mantep bagus banget wajib dicoba dan wajib ini menjadi aplikasi kamera kedua dari aplikasi utama atau bawaannya cuy karena hasil fotonya luar biasa ini keren banget asli cuy asli keren banget ya oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini untuk review ataupun tes kamera LMC di Poco X3 NFC nanti next video kita coba tes di Poco F3 dan selanjutnya nanti kita coba tes di IQ C75G cuy oke itu aja semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke